Banyak supporter memilih untuk berada di tengah lapangan karena merasa aman sedikit terhindar dari pengaruh gas air mata. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya untuk menekan subscribe. Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa untuk like, komen dan share untuk update video selanjutnya. Terima kasih. Laga pekan ke-23 Liga Argentina antara gimnasia kontra Boca Junior harus dihentikan karena terjadi kericuhan akibat gas air mata masuk stadion. Kejadian berawal saat ribuan supporter gimnasia yang tidak mempunyai tiket mencoba memaksa masuk stadion. Tidak ada supporter Boca Junior pada peristiwa ini. Pemerintah Argentina melarang supporter Boca Junior hadir di lagatandang sejak tahun 2013 karena sering terjadi bentrok. Pihak kepolisian yang kalah jumlah memutuskan untuk mengeluarkan gas air mata ke arah supporter gimnasia yang berada di luar stadion. Gas air mata tersebut akhirnya terbawa angin sampai masuk ke dalam stadion. Alhasil para supporter yang ada di dalam stadion Tekena dampak dari gas air mata tersebut. Banyak yang mengalami sesak nafas dan mengalami perih di mata. Para pemain pun terkena dampaknya sampai berlarian menuju ruang ganti dan pertandingan pun dihentikan pada menit ke-9. Para supporter yang ada di tribun mencoba masuk ke area lapangan agar lebih leluasa tidak berdesakan efek dari gas air mata. Banyak supporter memilih untuk berada di tengah lapangan karena merasa aman sedikit terhindar dari pengaruh gas air mata. Selain itu pintu keluar belum juga dibuka jadi supporter memilih ke dalam lapangan. Terima kasih telah menonton!